Pada video kali ini kita akan sama-sama membahas ada info PKH terbaru hari ini terkait info PKH hari ini dan BPNT April 2022 yang saat ini proses pencairannya masih sedang dilanjut mulai dicairkan merata di berbagai daerah di Indonesia kemudian ada info PKH masih terkait PKH tahap 2 2022 kapan cair yang masih sedang berlangsung pencairan PKH dan BPNT di bulan Mei tahun 2022 ini ada informasi penting bagi KPM PKH murni yaitu KPM PKH yang tidak mendapatkan BPNT agar supaya melakukan cek KKSnya ke ATM terdekat meskipun uang bantuan pencairan PKH tahap 1 2022nya itu sudah cair ataupun uang bantuan pencairan PKH tahap 2 2022nya itu sudah cair karena ada sebagian KPM PKH murni yang masuk saldo 300 ribu rupiah di kartu keluarga sejahtera atau KKSnya nah seperti apa informasi selengkapnya mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham namun sebelum lanjut mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like dan nyalakan loncengnya supaya Anda terus dapat informasi terbaru dari channel ini ada informasi penting bagi KPM PKH murni yaitu KPM PKH yang tidak mendapatkan BPNT agar supaya melakukan cek KKSnya ke ATM terdekat meskipun uang bantuan pencairan PKH tahap 1 2022nya itu sudah cair karena ada sebagian KPM PKH murni yang masuk saldo 300 ribu rupiah di kartu keluarga sejahtera atau KKSnya jadi informasi ini khusus untuk KPM PKH murni yaitu KPM PKH yang tidak mendapatkan BPNT ini bisa melakukan cek KKSnya ke ATM terdekat atau ke agen terdekat nah ini dikarenakan ada sebagian KPM yang masuk saldo 300 ribu rupiah di KKSnya dan menurut informasi yang ada itu adalah saldo BLT minyak goreng tahun 2022 yang tiap bulan 100 ribu rupiah untuk alokasi Mei, April, dan bulan Juni akan tetapi yang perlu KPM PKH murni ketahui supaya tidak menyesal anggap saja belum rezekinya jika nanti waktu dicek KKSnya itu ternyata masih kosong jadi memang pemerintah itu memberikan kuota sebanyak 1,85 juta KPM PKH murni untuk mendapatkan BLT minyak goreng di tahun 2022 ini akan tetapi informasi yang ada bahwa kuota 1,85 juta KPM PKH murni apakah sudah mencakup semua KPM PKH murni seluruh Indonesia atau tidak sebab bisa saja bahwa hanya KPM PKH untuk kriteria tertentu saja yang mendapatkan BLT minyak goreng di tahun ini nah jadi demikian informasi ini untuk KPM PKH murni supaya melakukan cek KKSnya ke ATM atau ke agen terdekat siapa tahu ada saldo masuk 300 ribu rupiah di kartu KKSnya yaitu berupa bantuan saldo BLT minyak goreng untuk tahun 2022 ini dan saya selalu mendoakan semoga kalian mendapatkan ada saldo masuk 300 ribu rupiah di kartu KKSnya amin ya rabbal alamin nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan silahkan di share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua